Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube catatan masyar Di catatan kedua ini, saya akan menceritakan sebuah kasus yang dialami oleh anak asiani Yang berasal dari situ Bondo, Jawa Timur, tepatnya pada tahun 2015 silam Di usia senjanya, nenek yang keseharianya cuma jadi tukang muru tanggan itu harus berurusan dengan hukum Karena telah dituga sudah melakukan tindak illegal logging di area perhutani Atas kasus itu pula, nenek asiani terancam kurungan 5 tahun penjara Semuanya berawal saat pihak perhutani melakukan padroli dan menemukan dua pohon cati yang hilang di petak 43 Dari hasil penyelidikan itu, petugas perhutani berasumsi bahwa ada seseorang yang menimbul kayu cati tersebut Sehingga, pihak perhutani melakukan operasi gabungan untuk memastikannya Akibat hilangnya dua kayu cati tersebut, pihak perhutani ditaksir mengalami kerugian sekitar 5 juta rupiah Dan pada saat itu, tim gabungan melakukan pemeriksaan ke beberapa tempat yang dicuri sebagai lokasi penimbunan kayu cati curian Salah satunya adalah Sucipto, pria berusia 43 tahun itu, dicuri sebagai dalang atas hilangnya pohon cati milik perhutani Namun dari hasil pengembangan pemeriksaan, menurut dari pengakuan Sucipto, kayu cati tersebut bukan miliknya Melainkan hanya titipan Nenek Asyani, warga Tesa Sacangan, kecamatan Cari Panteng, kebupatan Situ Bondo, Jawa Timur Kala itu, Sucipto hanya mendapatkan pesanan untuk membuatkan tempat tidur dari kayu cati tersebut Kayu cati itu sendiri, dibawa oleh Ruslan, yang merupakan menandu dari Nenek Asyani dan dibandu oleh Abdul Salam sebagai sopir pick up Dan dari mana asal usul kayu cati tersebut, Sucipto bilang bahwa dia tidak tahu menau Mendengar hasil penyelidikan itu, akhirnya pihak perhutani melakukan serangkaian tes ke barang bukti Menurut hasil pemeriksaan, motif gelir dari pohon cati yang hilang sangat identik dengan miliknya Nenek Asyani Dan dari hasil pemeriksaan itu, kayu cati tersebut diamankan untuk selanjutnya dijadikan barang bukti di depan pengadilan Saat itu, kasus ini bergulir di meja pengadilan Situ Bondo, Jawa Timur Dan salah satu tersangka dalam kasus ini adalah Nenek Asyani Nenek Asyani sendiri, diharuskan mengikuti catwal sitang yang sudah ditentukan Kala itu, Nenek Asyani ditampingi oleh Bapak Supriyono, yang merupakan pengacaranya Dan saat sitang digelar, depannya di pengadilan Situ Bondo, Jawa Timur Nenek Asyani membatas semua tuduhan yang sudah dilayangkan untuk dirinya Saat di depan meja pengadilan, pada waktu itu, Nenek Asyani berujar Kalau batang pohon cati tersebut merupakan milik mendiang suaminya Yang telah meninggal 2 tahun sebelum kasus ini muncul Menurut pengakuannya Nenek Asyani, 5 tahun sebelum meninggal Suamin Nenek Asyani yang bernama Sumardi, menepang pohon cati di area yang dulu miliknya Namun saat ini, lahan tersebut sudah dijual dan bukan miliknya lagi Dan di dalam persidangan, ditunjukkan pula 38 batang pohon cati Yang ditukai hasil curia Namun waktu itu, Nenek Asyani memilahnya Dan hanya mengakui 18 pohon cati miliknya Selebihnya bukan punya dia Menurut Nenek Asyani sendiri Barang bukti yang ditunjukkan oleh pengadilan Sudah dicampur dengan kayu baru Sedangkan kayu cati miliknya merupakan kayu cati lama Dan saat sidang ketiga dikelar Tepatnya pada Kamis 12 Maret tahun 2015 Pada awalnya, Nenek Asyani hanya duduk berdiam di kursi persidangan Namun setelah jaksa penuntut umum selesai membacakan tangkapannya Tangis Nenek Asyani langsung pecah Karena diduga pada waktu itu Nenek Asyani melihat pegawai perutani Yang melaporkan kasus ini Bahkan saat itu Nenek Asyani menangis Dan bersimpu di depan meja hakim Sambil meminta ampun Kalau dia tidak pernah mencuri kayu cati tersebut Karena kejadian itu pula Akhirnya sidang pun ditunda Lalu pada sidang terakhir Yang dikelar pada tanggal 23 April Tahun 2015 Pengadilan Sidukondor, Jawa Timur Pada akhirnya Hakim yang memimpin sidang itu Memfonis Nenek Asyani bersalah Dan harus menjalani masa hukuman Selama satu tahun tiga bulan Dan tindas sebesar 500 juta rupiah Subsider satu hari hukuman Kutusan hakim itu sendiri Nyatanya lebih rendah Dari tuntutan jasa penuntut umum Menurut mereka Harusnya Nenek Asyani Dipenjara selama satu tahun Dengan masa percobaan 18 bulan Setelah komis dijadukan Pada saat itu Nenek Asyani menantang Untuk dilakukannya sumpah pocok Bahkan dia siap untuk mati saat itu juga Kalau memang dia Terbukti Dari pelaku penjualian kami jati tersebut Namun semua itu Tidak akan mengubah keputusan hakim Dan sejak saat itu pula Nenek Asyani Resmi menjadi tahanan Di rutang Sidukondor, Jawa Timur Walaupun pada akhirnya Nenek Asyani Dibebaskan dari rutan Karena pada waktu itu Berkas penangguhannya Diterima oleh pengadilan Setelah menghirup udara bebas Nyatanya Nenek Asyani malah jatuh sakit Saat kembali ke lingkungan masyarakat Kala itu Nenek Asyani merasa malu ke orang sekitar Karena dia merasa sudah menjadi mantan Menarapidana atas kasus yang menjeratnya Itulah kisah Nenek Asyani Di usia tuanya Bukan ketenangan yang dia dapati Melainkan Malah ironi yang menyayat hati Bahkan setelah kejadian ini Banyak masyarakat Yang menyutupkan pihak perhutani Namun menurut perhutani sendiri Prosedur pelaporan itu Sudah benar Karena Merucu pada undang-undang nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan Dan perusahaan hutan Kalau ditemukan tindak elekologi Dan gangguan keamanan hutan lainnya Pihaknya wajib melaporkan Kepernegak hukum Apabila tidak dilaporkan Merucu pasar 104 Maka pejabat yang tidak melapor Justru akan mendapatkan sanksi bidana Dengan ancaman perhutani penjara 6 Hingga 15 tahun Dan gendah sebesar 7,5 miliar Dan dalam kasus mena asyami sendiri Pihak perhutani menegaskan Bahwa hanya melaporkan Tentang hilangnya penguncati Di kawasan mereka Tanpa melaporkan siapa-siapa saja pelakunya Penyertapan tersangka sendiri Menjadi kewenangan penintik saat itu Tapi menurut saya pribadi Kalau terjadi kembali Kasusnya mengandung ironi seperti ini Alangkah baiknya Diselesaikan secara kekeluargaan saja Karena menurut saya Nilai kemanusiaan itu Lebih tinggi Daripada ego diri sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya